hai hai kembali lagi di channel cilvistory disini aku mau buat cemilan yaitu kentang goreng anti-letoy-letoy cocok banget buat nemenin kalian nonton TV atau nonton drakor langsung aja kalian kupas sampai bersih dulu kentangnya ini terserah opsional banget kalian mau berapa butir yang kedua setelah dikupas kalian potong-potong dadu-dadu ini aku pakai apa pakai pisau dari plus ini pisaunya bener-bener enak banget dia satu set harganya murah banget nanti kalian bisa langsung klik ya kalau suka habis itu ini dipotong sesuai selera aku motong dadu-dadu aku aja ala-ala KFC dan Magdi ini nanti beneran apa kentang gorengnya enggak leto dan cocok banget buat stok di freezer ya Nah ini aku juga pakai telenan yang multifungsi dia juga bisa buat nyuci-nyuci sayuran seperti ini kalau di di apa dilipat dia bisa jadi telenan pokoknya ini juga multifungsi banget kalian nanti bisa di link aja di description box ya yang pertama bumbunya mudah banget ini aku pakai bawang putih aku gebrek-gebrek atau bisa dicincang juga enggak papa terus aku siapin air yang udah mendidih ya terus aku masukin tuh bawang goreng sama tak kasih sedikit garam Oh iya ini pennya aku aku seperti biasa pakai pen dari Maxim ini beneran anti lengket dan harganya super duper murah banget pokoknya peralatan yang aku pakai ini kalian bisa langsung eh klik linknya di description box ya karena bener-bener sebagus itu dan harganya murah nah ini di di godok atau di di apa di masaknya sebentar aja sampai dia bener-bener mateng atau setengah matang aja ya terus sambil nunggu dingin kalian kasih eh tepung aku pakai tepung sasa aja agar rasanya lebih maknyus kalau bisa kalian nunggu sampai bener-bener kering ya baru dikasih tepung sasa terus aku panasin nih minyak goreng di pen eh seperti biasa aku pakai pen dari Maxim ini beneran sebagus itu dan harganya murah banget pokoknya kalau kalian pengen tahu info alat-alat yang aku pakai kalian langsung klik aja di description box beneran yang tak pakai itu harganya murah-murah dan kualitasnya oke banget ini pennya juga anti lengket Oh ya ini dimasak setengah matang aja ya dengan api yang sedang aja nggak usah terlalu nggak usah terlalu panas takutnya nanti gosong di luar terus setelah setengah matang aku angkat dulu nih terus aku diamin minyaknya sampai dia panas dan ini aku pakai api besar baru tak masukin lagi nah ini kunci biar apa kentang kalian itu bener-bener crispy di luar dan lembut di dalam ini lihat nih teksturnya nah bener-bener jadi kopong dan dia kalau dimakan itu dikrenyes-krenyes kayak gitu kuncinya tadi ya yang pertama dimasak setengah matang habis itu nunggu minyaknya panas baru dicemplungin lagi nah udah jadi nih tak apa kentang kita bener-bener se crispy itu nanti lihat ya aku gesek-gesek itu dia bener-beneran crunchy banget tuh penampakannya juga udah bagus banget kematangannya juga pas banget cocoklah buat nemenin kalian nonton TV atau drakor ini dalamnya bener-bener masih lembut dan enak banget ini gurih ya rasanya itu bener-bener gurih karena dia ada tadi pasti masak pakai daun apa pakai bawang putih nah setelah itu agar rasanya lebih maknyus nih aku tambahin buah cabai sama sedikit parsley ini buat percantik aja dan aromanya bikin enak banget nah gitu aja guys resep aku hari ini buat camilan ala MACD atau KFC ini beneran low budget banget dan bisa nemenin kalian buat nonton terima kasih semoga kalian suka ya makasih banyak jangan lupa like dan subscribe yaaika 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 yaa